Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Salis Dianto dari IA INSALA 3. At this moment, I'd like to describe how to develop a better academic writing. These are examples of language research. The first is penelitian correlational. Academic reading ability is correlation to mastery of syntax and knowledge of text organization. Kemudian, penelitian eksperimen, the effectiveness of peer feedback in teaching writing, viewed from students' anxiety. The other is accent research, atau PTK, developing speaking competence using cooperative learning method. And then, study kasus, English glokalization in Indonesia, a case study on the immersion program. And then, content analysis from Prof. Tia Kristina, a general analysis of sales promotion letters and company profiles in an Indonesian body industry. Jadi, macam-macam penelitian, ada penelitian correlational. Menghubungkan antara dua variable atau tiga variable, ya. Dengan penelitian eksperimen. Dari judulnya, kelihatan the effectiveness, itu harus di penelitian eksperimen. Nah, kalau PTK itu, ada persoalan di lapangan, di diagnosa, Ibaratnya dokter, terapinya apa, obatnya apa, gitu. Jadi, lebih ke something put into practice, ya. Jadi, tidak boleh ada the effectiveness of, gitu. Itu nanti kalau the effectiveness, itu penelitian eksperimen, ya. Oke, jadi kalau accent research, itu ada persoalan pengajaran di lapangan. Kemudian, kita cari solusinya. Jadi, ada pindahkan nyata. Kemudian, studi kasus, itu ya masalah yang khusus, tidak ada di tempat lain. Analisis isi, teks, itu seperti ini, pakai genre analisis, memakai SFL, systemic personal linguistics. Kemudian, penelitian etnografi, itu misalnya teachers believe in their professional practice in literacy-based teaching. Jadi, memetakan keyakinan guru dan praktek profesionalnya dalam pengajaran berbasis literasi, ya. Analisis teks oleh Prof. Triwira Pno, itu juga sangat halidei, ya. Teorinya halidei, makna metafunctional teks ilmiah dalam bahasa Indonesia pada jurnal ini, ya. Analisis systemic functional linguistics, ya. Kemudian, ada R&D, multi-years, ya. Model pembelajaran bahasa Inggris berbagi sendiri, ya. Oke, jadi, kalau kita meneliti itu, ada rumusan masalah. Pertama, topiknya ditentukan. Kemudian, menghubungkan dua unsur atau lebih. Dinyatakan secara jelas dan tidak adubu. Ekspresikan dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan. Memimpin peneliti mengumpulkan data dan mengarahkan peneliti menyusun teori. Nah, ini, powerpoint ini saya ambil dari, saya kutip dari Bapak Dokter Jaga Seriana, ya. Ya, dari UII Jogja, ya. Oke, jadi, kalau orang meneliti, orang menulis itu menghubungkan dua unsur atau lebih, dan tidak boleh ambil itu, ya, harus jelas. Boleh kalimat tanya, boleh kalimat pernyataan. Dan, sangat penting, tulisan itu harus ada novelty atau kebaruannya. Ada research gap, jadi penelitian itu harus mengungkap hal-hal yang belum diungkap oleh orang lain, ya. Contohnya, penelitian tentang error analysis, itu sudah banyak sekali. Mungkin satu karung atau satu kardus, ya. Banyak sekali mahasiswa yang skripsinya hanya mengulang-ulang hal yang sama. Maka, sering ditolak oleh ketua jurusan ketika mengajukan judul, ya. Ya, maka, memang, ya, harus dicari penelitian yang belum pernah dibuat orang lain. Ya, celah-celah penelitian itulah yang jadi kebaruan dan akan menjadi theoretical constitution, menjadi kontribusi teori, ya. Nah, untuk anak S1, itu jarang sekali yang memberikan theoretical constitution, tetapi menganalisis dengan tepat, itu sudah bagus, ya. Oke, tapi memang harus judul itu, ya, rumusan itu memang membimbing peneliti, mengumulkan data, dan mengarahkan rumusun teori itu ke depannya begitu, ya. Ini contoh yang legend, ya, dari Strauss & Corbyn, 1990, ya, page 39. What happens when a patient complains of being in pain, but the nurse doesn't believe in him or her, ya. Apa yang terjadi kalau pasien mengeluh kesakitan, ya, tapi perawatnya nggak percaya? Jadi, ini gimana? Namanya SOP-nya gimana itu? Nanti kaitannya dengan etika, kaitannya dengan manajemen rumah sakit, kaitannya dengan psikologi pasien dan perawat, ya. Ya, gitu. Jadi, kalau ada pasien mengeluh kesakitan, tapi kalau perawatnya tidak percaya, itu gimana? Ada apa ini? Ada sinetron apa di sini? Ya, itu mungkin ada kemistri apa, ya. Jadi, kok sampai seperti itu, ya. Mungkin cari perhatian itu pasiennya. Cari perhatian, pura-pura, sering pura-pura kesakitan. Nah, perawatnya tidak percaya. Ini sangat sinetron eskisi sekarang, ya. Oke, nah, ini kaitannya dengan publikasi ilmiah. Ini sebenarnya PPT ini untuk how to write for international publication, tetapi untuk tugas IC, kemudian menulis skripsi. Ini bisa menjadi acuan, ya. Jadi, terutama poin ketiga itu bagaimana standar format dan kualitas artikel. Jadi, formatnya seperti apa? Kalau tugas UTS yang saya berikan di mahasiswa, cukup ada judul, ada introduction, ada discussion, kemudian ada conclusion, ya. Seperti itu. Tapi nanti kalau jurnal ilmiah, itu tidak seperti itu, ya. Jurnal ilmiah itu polanya seperti ini, ya. Jurnal ilmiah itu ada title, abstract, kata kunci, dan imrat. Imrat itu introduction, method, result, and discussion, ya. Result itu hasil temuannya, discussion itu pembahasan dari hasil temuan itu. Bukan hal yang sama. Dan acknowledgement, halaman persembahan, kalau itu dapat dana ilmiah, terima kasih pada doktor, dekan, dan sebagainya yang memberi grant atau dana, penelitian, dan referensi, dan suplemen terima kasih, ya. Itu kalau jurnal. Tapi kalau tugas-tugas yang kayak membuat isi, ya dua halaman yang tidak selengkap itu, ya. Kemudian kecocokan dan kedalaman analisis. Nah, ketercukupan data, kemudian kecocokan dan kedalaman analisis. Nah, ini memang data itu, kalau orang meneliti, ya, misalnya, meneliti hanya satu kampus di Papua, atau satu kampus di Aceh, satu kampus di Kalimantan, kita tidak bisa mengatakan The Problem of EFL, Indonesian EFL Students. Jadi, kan cukup. Fokusnya kecil, lokal, tapi yang itu strategi untuk membuat judul itu menarik, ya. Tapi setidaknya memang kalau bilang Indonesian EFL Learners, ya harus sampelnya dari satu di Sumatera, satu di Papua, satu di Sulawesi, misalnya. Ya, jadi paling tidak data itu mencukupi, ya. Bukan datanya sedikit, tapi di judulnya sangat luas, ya. Kemudian kedalaman analisis, misalnya PTK, mahasiswa itu sering, misalnya PTK itu, skripsi 150 halaman, 200 halaman. Yang tebal itu adalah lambirannya, ya, RPP-nya, lesson plan-nya, itu, ya. Kemudian laporan, observasinya, siapa nama siswa yang tanya, apa pertanyaannya, bagaimana tanggapan guru. Tetapi biasanya analisisnya sangat sedikit, ya. Oh, analisisnya berkuliahan atau pelajaran berjalan baik. Dan kita akan go on to the next step. Nah, tidak cukup itu. Tapi strength, weakness-nya, kekuatan gimana, metode itu, kelemahannya gimana, apa pemikiran Anda. Jadi teori 3N, ya. ada 6, atau kataan Bria Sarifah itu ada 3N, 3N itu, ni, ni, teni, ni, ro, ke, nambai. Ni, teni itu observing, ni, teni, ni, ro, ke. Ni, ro, ke itu quoting atau citing. Ya, mengutip perkataan orang-orang yang terkenal dalam bidang itu, pakar-pakar, ya. Kemudian nambahin. Nah, faktor nambahin itulah yang menjadi kedalaman analisis. Mahasiswa itu jarang sekali membuat analisis yang mendalam, ya. Oke, kemudian bahasa Inggrisnya baik atau tidak. Dan sabar dan tabah dalam merevisi. Itu penting, ya. Jadi kalau bisa writing itu bukan hanya sekali submit, selesai. Tapi harus di revisi berkali-kali. Revisi tiada henti. Never ending revision. Nah, satu aspek yang penting untuk mahasiswa saya, terutama, ya. Di academic writing, semester 5. Aspek kebaruan itu penting. Apakah novelty itu? It is something. Ini dari Pak Jaga Sriyana, ya. Pak Doktor Jaga Sriyana. It is something new or modified from previous findings. Kalau sesuatu yang baru. Atau modifikasi. It may create, develop, add, complete, or give new alternatives of theory, method, formula, model, or other forms in scientific matter. Jadi, tidak mesti baru, sama sekali baru. Tapi bisa mengembangkan, menambah, apa yang sudah ada. Dari teori, metode, rumus, model analisis dalam format ilmiah. Bukan ngoyo-woro, bukan intuisi, bukan mimpi. Ya, tapi ilmiah, empiris. Dan novelty itu harus asli, karya asli. Bukan plagiat, ya. Nah, ini saya kasih contoh. No novelty itu gimana? Formerly, there have been several studies employed EA in analyzing second language learners' errors in writing carried out by Mungungu, Herlina, Wati, Wahyudi. However, none of those studies analyzed the learners' errors according to surface strategy of taxonomy investigate the reason beyond those revealed errors. Actually, Herlina, Wati, employed surface strategy of taxonomy to do the error analysis, but she stopped and revealing the type of errors in the most common errors only. Meanwhile, Mungungu and Wahyudi used linguistic category of class to classify the errors revealed. Similar to Herlina, Wati, they also did not try to explore what lies beyond those errors. Jadi, ada peneliti namanya Mungungu Herlina, Wati, Wahyudi, itu sudah diurutkan. Dari 2010, 2011, 2012, sudah diurutkan. Nah, tapi kelemahan dari tulisan sebelumnya itu hanya membahas tentang tipe-tipe kesalahan dan apa yang paling umum dari kesalahan itu. Nah, maka penulisan ini mencoba untuk Therefore, this present study is conducted to unlock the area beyond the errors that learners made in their writing. Nah, ini keren ya. Ini contoh best practice itu seperti ini. Jadi, maksudnya menghargai tulisan orang sebelumnya, kemudian memunculkan celah penelitian dan kebaruannya apa. Nah, itu yang harus ada di skripsi Anda nanti. Nah, itu memang you are what you read. Anda itu adalah apa yang Anda baca. Kalau Anda bacanya banyak, ibaratnya tentara itu pelurunya tersedia. Amunisinya cukup. Ya, sehingga diajak bertarung itu siap. Kalau bacanya sedikit, ya mentah, ya pusing. Oke, jadi dalam manuskrip itu ada novelty. Itu significant advances in field of study. Harus originality, idea, data and result, dan appropriate method, discussion and disconclusion, readability of the manuscript, content and presentation, isi dan paparanya. Kemudian, yang di depan akan saya jelaskan, not against the ethical standard. Plagiarism dengan turnitin, dengan identikit, ya. Oke, penelitian itu bisa kuantitatif, bisa kualitatif, atau mix. Nah, itu nanti ada finding. Nah, dari finding ada no hobbies. Misalnya di kelas itu, siswa itu kalau di SD, jam 7 sampai jam 9 itu fokus. Tapi setelah itu tidak fokus lagi. Nah, ini namanya observasi awal dan bisa menjadi temuan. Bagaimana psikologi siswa terlalu banyak main game, terlalu banyak waktu kosong. Nah, itu bagaimana Anda sebagai guru menemukan metode untuk memecahkan masalah ini. Itu akan jadi novelty nanti. Ya, finding ini jadi novelty. Ini jadi publikasi ilmiah dan nanti implikasinya bisa diterapkan oleh guru-guru yang lain. Oke, ini masalah jurnal, bisa dipelajari. Jadi, utamanya itu sebenarnya menentukan tujuan penelitian. Simpulannya, metodenya, hasil pembahasan, baru bikin abstrak, judul, dan pendahuluan. Seperti itu. Jadi, bukan seperti ini. Seperti ini. Jadi, yang namanya menulis ilmiah itu, kalau jurnal, itu malah dari metode dulu, result and discussion, conclusion, baru bikin introduction, references, dan abstrak, dan judul. Kalau kita biasanya kan judul dulu, pendahuluan, dan desain teori. Nah, sebetulnya, yang utama menentukan tujuan penelitian dan metode dulu. Oke, berikutnya, tentang prosentase. Jadi, prosentase dalam penelitian ini ya, itu pendahuluan itu 10%, metode itu 15%, hasil atau result itu 35%, pembahasan. Pembahasan atau discussion itu 35%, kesimpulannya 5%. So, this is a very interesting proportion, ya, for the academic writing, for scientific article. hasil itu 35%, hasil itu 35%, nah, seringkali mahasiswa itu lebih banyak di pendahuluan, lebih banyak di teorinya, tetapi hasil dan pembahasan sangat sedikit, ya. So, this is a kind of good proportion on your scientific article, ya. Jadi, memang harus banyak bacaannya, banyak merenung, banyak berpikir, sehingga analisisnya mendalam. Ya, bukan di permukaan saja. Oke, dealing with the title, ya. What is the paper broadly about? Your opportunity to attract the reader's attention, ya. Reviewers will check whether the title is specific and it reflects the content of the manuscript, ya. Kalau di sini, ya, dosen akan menilai tulisan Anda, judulnya harus menarik, pembaca, kemudian, apakah judul itu spesifik, sangat khusus, atau general, kemudian merefleksikan isinya, ya. Kemudian, buatlah judul itu informatif, simple, dan concise, atau padat, ya. Avoid technical jargon and approvision if possible, jangan pakai disingkat-singkat dalam judul, ya. Oke, ini contoh judul yang baik. Walaupun ini bukan bidang bahasa Inggris, ya, bukan yang ELD, English Language Teaching, bidang ekonomi, tapi ini judul yang baik. How Islamic is Islamic Banking? Nah, ini paradoks, ya. Islamic Banking itu, ya, perbankan islami. Tetapi, pada prinsipnya, misalnya, mereka tidak mau bagi rugi. Nah, jadi, kalau perbankan islami itu kan ada bagi untung, bagi rugi. Tapi, maunya itu hanya untung saja, nggak mau rugi. Mirip dengan bank konvensional, ya. Jadi, apa bedanya Islamic Bank dengan konvensional bank, ya. Nah, sebetulnya, apakah itu bank yang konvensional, tapi dilabeli? Hanya gantiin lama, tapi isinya sama saja, like. So, the title, How Islamic is Islamic Banking, itu sangat provokatif, ya. Nah, tapi juga bisa dilihat isinya. Apakah isinya itu betul-betul support dari judulnya itu, ya. Oke. Kemudian, Abstract, ya. Abstract is the advertisement of your article. Make it interesting and easy to be understood without reading the whole article. Abstract tells the prospective readers what you did and what the important findings were. You must be accurate. Use word with reflects precise meaning. A clear abstract will strongly influence whether or not your work is further considered. Avoid using jargon and uncommon abbreviation if what the world. Keep it as brief as possible. Ini kalau membuat abstract dalam skripsi itu seperti ini, ya. Abstract itu isinya, ya, tujuan penelitian, pembatasan masalahnya. Mungkin dikasih background dulu, berapa kalimat itu background. Persoalannya, kemudian pembatasan masalahnya, kemudian result and finding-nya, kemudian conclusion and implication, ya. Mestinya 200 sampai 250 kata, ya. Oke. Nah, ini saya cerita sedikit tentang references Prof. Almagin. Menyampaikan sebuah perumpamaan cerita yang diambil dari mitologi bangsa Yunani. Yang menggambarkan lemah dan kecilnya posisi penulis secara individu dan kuat dan besarnya kekayaan referensi yang telah ditulis sebelumnya. Nah, ini cerita Orion dan Sedalion. Ada raksasa Buddha bernama Orion. Dan terdapat makhluk kecil yang lemah bernama Sedalion. Orion sangat besar dan Sedalion sangat lobek kecil. Sehingga jika Sedalion berada di bawah, jika dia diinjak oleh Orion, dia bisa pingsan atau mati diinjak oleh sang raksasa. Satu waktu Sedalion dipanggul oleh Orion yang Buddha dan posisi dipanggulnya itu membuat posisi Sedalion menjadi tinggi. Sedalion juga berfungsi menjadi mata bagi Orion yang Buddha. Sehingga meski Sedalion badannya kecil, tapi dia punya wawasan yang luas berganti panggul oleh raksasa Orion yang Buddha. Nah, ini adalah perumpamaan tentang penulis dan referensi. Referensi itu ibaratnya raksasa. Kekuatannya besar. Ada jutaan referensi di Google. Bahkan Google mengatakan berada di bahu sang raksasa. Ini karena cerita mitologi ini. Referensi yang sangat kaya itu ibarat sebetulnya buta. Jika tidak diarahkan oleh penulis. Maka kita kecil, kita lemah, tapi kalau kita punya referensi yang luar biasa, maka tulisan kita akan betul-betul bagus. Profesor Almagin, yang sekarang Rektor UIN Sunan Kalijoko, Jogja, mengatakan bahwa jika ingin mendapatkan baju, enggak usah bikin baju. Jika ingin mendapatkan sepatu, enggak usah bikin pabrik sepatu. Dia ingin menjelaskan tentang pemikiran Hamka, enggak perlu dibikin teori sendiri. Sudah ada pakar atau ahlinya. Setiap bidang ilmu, sudah ada ahlinya. Misalnya Hamka, Kurosyab, Muhti Alia, Bermas, kalau bidang pemikiran Islam. Kalau di bahasa Inggris, ya ada David Nunan, ada David Kristal, ada Richard, Mark, ada Douglas Brown, ada Krashen. Nah, itu setiap, itu Anda harus baca. Jadi, pakar-pakar itu telah mengumumkan teorinya, Anda tinggal menghibur. Oke, dari teori-teori besar ini, kita bisa kita kembangkan, yang sudah ditulis oleh orang lain. Kualitas seorang penulis yang dituntukkan oleh banyak sedikitnya bacaannya. You are what you read. Jadi, dihafalkan, ya. Bacalah referensi yang bagus dan berkualitas. Nah, artikel yang bagus sudah dicari di website Muraref, or it, ya, Ministry of Religious Affairs, punya indexing, abstracting, Google Scholar, Skopus, www.bwc.org, portal Garuda, kardim.edu, wordgad.com, EBSCO, dan sebagainya. Jadi, gunakan, ya, referensi yang dasar, yang luar biasa itu, tapi jadi buta kalau tidak kita arahkan, atau tidak kita kaya-kaya benar-benar. Nah, kembali ke sini, memang beda. Ini kalau menulis jurnal ilmiah, itu metode dulu, result discussion, tapi kalau laporan penelitian umum itu, judul pendakuran, nah, ini, nanti silahkan, yang penting, jadi, ya, yang sukses itu kalau jadi tulisannya. Oke, nah, ini, bagian introduction, itu, to clearly state the reason for conducting the research, summarize relevant, primary, and update literature to provide state of the art of the topic, state how your work differs from published work, explain some other findings that you are challenging or extending, explain the target of the scientific contribution of the result, briefly describe the objective of the research, itu introduction. Introduction itu, ya, showcase-nya penelitian. Biasanya, reviewer itu hanya melihat judul, judul, abstrak, kemudian introduction. Kemudian, tidak langsung ke referensinya, ya. Kalau referensinya miskin, referensinya hanya sedikit, dan tidak kredibel, kutipannya, malah mengambil dari blogspot, maupun wordpress, nah, itu tidak kredibel. Wikipedia tidak kredibel, ya. Tapi kalau dari jurnal nasional, jurnal internasional, nah, itu diperhatikan. Dari buku-buku, dari karya-karya buku yang monumental, fenomenal, nah, itu, buku-buku yang primer, itu yang digunakan, ya. Nah, jadi hati-hati, ketika buat introduction, itu bukan sekedar memaparkan teori, tapi persoalan yang itu, betul-betul menjadi persoalan. Dan ada research gap, celah penelitian, dan ada kebaruannya. Nah, kesalahan umum, ya, dalam penulisan itu, kurang menulis kalimat secara menarik, ringkas, dan jelas dengan kalimat laras ilmiah, kurang memamparkan masalah penelitian untuk research gap secara jelas, kurang memanfaatkan rujukan primer dan terkini untuk menggambarkan posisi keilman terkini atau state of the art dalam kajian bustaka, yang sering memuat kajian bustakawan, bukan kajian bustaka, bahkan beberapa kalimat kehilangan rujukan, ya. Kurang memamparkan perkembangan yang relevan bersertai data yang diinformasi terkini untuk membentuk fondasi bagi riset yang dilakukan, kurang menggambarkan kekuatan dan kelemahan pencapaian dari riset-riset sebelumnya. Nah, ini penting, analisis kekuatan, kelemahan, pencapaian dari sebelumnya. Dalam menulis acuan, terus juga tidak mengganti sistem acuan baku, tidak pakai mendilai, zotero, tidak memakai referensi manager. Perkembangan terkini menuntut artikelnya yang semakin sederhana, sehingga kajian bustaka tidak dituliskan sebagai bagian terpisah, namun dimasukkan dalam pendauluan metode dan pembahasan. Jadi, kalau skripsi itu kan literary review atau underlying theory itu kan terpisah jadi bab dua, ya. Kalau di jurnal ilmiah itu dalam pendauluan metode pembahasan itu teori masuk di dalam. Ini contoh citasi yang tidak bagus, ya. The panel method has several advantages but a key 2005. Among other things are follows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini namanya paradesitasi. Yang penting itu diambil ideas-nya saja. Jangan tebal-tebalan, ya. Banyak-banyak tebal-tebalan. Biar banyak, bukan begitu. Tapi esensinya. Jadi ideas-nya yang diambil, ya. Dan tetap mengutip nama penulis misalnya, Baldagi 2005. Nah, ini cara mengutip seperti ini. Jadi, Harmer 2012, Highland 2003, Cahayona Nvidia di 2011, ya. Atau, misalnya, karya Krasen 1997, Sited in Light, Brown, and Spada 2006. Jadi begitu. Kalau tidak menemukan karya Krasen yang asli, adanya di Light, Brown, and Spada, di dalamnya ada tulisan Krasen, bisa seperti ini, ya. Oke, ini judul abstrak. Abstrak-abstrak yang pernah tulisan yang saya buat. Di Soft Conceptual Metafor Indulaguan Novel Bila Aku Bicara. Kemudian di Jurnal Eksema, Model Pembelajaran Bahasa Inggris di PONPES Takmirul Islam Surakarta. Ya, kemudian introduction itu memaparkan persoalan, pembatasan masalahnya. Dan ini metode. Ya, metode itu misalnya langsung disebut ini kualitatif-kuantitatif Foto Mixed Method, ya. Nah, kemudian discussion itu seperti ini. Ya, mungkin ada subjudulnya. Kemudian discussion itu juga seperti ini. Conclusion, ya. Referensi seperti ini. Ini menggunakan EPE. Jadi, nama belakang di depan, nama depan disingkat M. di T. Al. Tegin. Si Adkinsenti. Ada tahun digurungi, ya. Nah, jadi kalau judul buku dicetak miring, kalau jurnal yang dicetak miring itu nama jurnalnya, judulnya Malangga, ya. Dan ada DOI-nya. Digital Object Identifier Identitas Unik Tulisan, ya. Nah, ini important tool, send website, sederet itu seperti Google Translate, Grammarly itu Check Grammar, Mendeley itu Referencing Manager. Ya, seharusnya itu mencari sinonim, ya. Jadi, pilihan kata dalam bahasa Inggris itu banyak, tidak hanya satu. Akademia itu untuk akademia dan riset itu untuk download jurnal-jurnal internasional dan nasional, ya. Sign Direct itu juga sama, jurnal internasional. DOI itu Directory of Open Access Journal. Nah, itu silahkan. Ini open access, jadi bisa diunduh gratis, dibaca gratis. Nah, register jurnal itu kebanggaan kita sebagai jurnal Sinta 2, jurnal of linguistic and English language teaching. Oke, demikian saja paparan dari saya. Thank you. Bahut Sukriya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.